oke bro selamat datang lagi di channel ini kali ini saya mau bahas soal layar fpv yang ngeblank ya seperti ini ya dan ini khusus buat pengguna habsen jadi buat teman-teman yang punya masalah seperti ini kalian bisa ngikutin video ini dan kalian bisa coba sendiri pada drone kalian ya dan semoga bisa membantu masalah pada drone kalian dan sebelum saya lanjut ini hanya salah satu contoh saja ya penyebab dari terjadinya layar fpv pada drone habsen blank ya dan kalian bisa coba sendiri oke bagaimana caranya supaya kalian bisa kembalikan lagi layar yang blank seperti ini kalian masuk ke pengaturan handphone kalian ya jadi masalahnya bukan di aplikasi masalahnya bukan di dronenya gitu ya atau mungkin kabel fleksibel dan sebagainya tapi masalahnya ini ini salah satu contoh ya saya ingatkan lagi garis bawahi lagi ini salah satu contoh saja penyebab dari layar blank ya gitu ya Nah jadi ini masalahnya di handphone ya gitu ya masalah pada settingan di handphone nah kalian masuk ke lanjut lagi ya masuk ke pengaturan Sorry banyak bacot ya kalian masuk ke pengaturan kemudian kemudian cari jaringan dan koneksi lainnya kemudian kalian lihat yang ini ya OTG ini nyala ya jadi ini lagi on ini kalian matikan kalian matikan kabel apa untuk sambungan OTG nya ya kalian matikan gitu ya Oke saya rasa itu saja yang bisa kalian coba dan sekali lagi saya mau ingatkan buat kalian supaya kalian kalian tidak gagal paham ya gitu ya ini hanya salah satu cara untuk mengatasi layar fpv blanknya pada hapsonsino karena ada beberapa kasus yang lain juga yang bisa menyebabkan layar fpv pada drone hapsonsino blank ya gitu ya oke saya rasa ini saja yang bisa saya bagikan buat kalian dan sekali lagi semoga video ini bermanfaat ya dan buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian dan kalian sudah mengatasi masalah pada drone kalian jangan lupa jempolnya ya ke atas ya gitu ya Oke sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya salam kompak dah ya 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 ya